Bismillahirrahmanirrahim Wala khawla Wala kuwata Illa billahi al-aliyyil azim Allahumma lakal hamdu Hamdashyakirin ala musabihim Alhamdulillahi ala azimi rosiyatih Allahumma rizuk na syafa'at al-Husayn Yawmal burud Wasabitlana kodamasidkin indaka ma'al-Husayn Washabil Husayn Aladzina bazalu muhajahum dunal-Husayn Alaihissalam Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata illa billahi al-aliyyil azim A'zomallah ujurona Bim Musabina Bilhusayn alaihissalam Wa ja'alana wa'iyyakum minat talibina Bitharih ma'awaliyyil imamil mahdi Min ali muhammad alaihimussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 suci yang mereka lakukan melalu ini mudah-mudahan kita bergabung dengan kebetihan keluarga Nabi dan kebahagiaan keluarga Nabi dan kemenangan yang sejati yang dicapai oleh Abadillah Hussein alaihi salam beserta keluarganya dan sahabatnya alaihi mussalam teman-teman mari kita kirimkan pahala majlis asa kita ini bagi para kekasih hati junjungan kita kancer Nabi salallahu alaihi wa alihi wassalam dan keluarganya yang suci salamun alaihim dan seluruh keturunannya yang baik yang suci dan seluruh kaum mu'minin mu'minat muslimin muslimat dan seluruh leluhur Nabi yang suci para Nabi, para Rasul para wali para wasi para syuhada para sualihin dan para ulama al-muklisin al-muklasin bimuhammadin wali tohirin terkhusus pada Allah ya al-muklasin usajalal beserta bunda es kartini dan Allah senantiasa luaskan kubur mereka berdua pula al-habib husin al-habsi al-habib segafal jufri al-habib aib asegaf dan seluruh guru-guru kita yang lain pulang kepada mu'alif kitab risalah al-walayah sayyid mu'mad husin topatoba'i mu'alif kitab mi zanul hikmah al-wayarham ayatullah mu'mad rohi sahri mu'alif kitab pengak untuk penafsiran doa arofah ayatullah duktur jawat somali dan mu'alif kitab-kitab maktal yang kita bacakan dalam majlis ini Ali Naswari Munfarid sayyid husin al-hamdar pulang pada ayatullah kermani dan seluruh yang kitabnya kita jadikan rujukan juga Abbas al-kumi dan para penerjemah mafatihul jinan isese al-huda pulang kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninyalkan kita leluhur kita handai tolan kita dan seluruh keluarga kita dan para pecinta al-ul-bayt di Indonesia maupun di dunia bil khusus al-ijabiun dan keluarganya al-fatihah tasmiku salawat awam ashole Allah mu'mad wa'ali mu'mad awam ashole Allah mu'mad wa'ali mu'mad awam ashole Allah sayyidina mu'mad wa'ali sayyidina bismillahirrahmanirrahim kita masih pada bahasan kita pengantar doa arofah saya akan bacakan dulu potongan dari bagian doa yang hendak kita bahas hari ini bismillahirrahmanirrahim sholayala mu'mad wa'ali mu'mad ilahi falatuklil alaya ghodobak wa'inlam takun ghodibta alaya falatubali subhanak selamat menikmati wa'ali ma'ali wal akhirin Allah tumitani ala kotobik walatung zilabi shakhotik walatung zilabi shakhotok lakal udba lakal udba khatata rodo qobla zalik ka ilaha ilaha anta arabbal baladil kharam wal mash'ari al-haram wa bayt al-atik al-adhi akhlal tahul barokah wa ja'al tahul linnasi amnah ya man afa'an azim sunubi bihilmi wa masalli ala muhammadin wa alim muhammad Tuhanku janganlah kau masukkan padaku kemurkaanmu atau janganlah kau murka padaku falatuhlil alaya kotobak dan jika engkau tidak murka padaku aku tak peduli disini ada dalam kurung siwak aku tak peduli kepada selainmu subhanak mahasuci engkau terasa ini minggu lalu sudah kita bahas goyro anna afiataka ausa'uli pemberian maafmu nebih luas maka aku bermohon kepadamu wahai tuhan binuri wajahi kaladhi asyrakot lahul ard dengan cahaya wajahmu yang dengannya teranglah bumi teranglah bumi wa samawatu dan langit waku sifat bihi zulumat dan tersingkaplah kegelapan kegelapan dengannya maksudnya dengan cahaya wajahmu dan cahaya wajahmu tadi dipertegas lagi kemudian janganlah engkau alatumitani mematikan diriku mewafatkan aku ala gotobik dalam murka'mu dalam keadaan engkau murka padaku jadi ini masih bersambung dengan fa'illam takun wajibta alaya falau balih maka sejauh selama engkau tidak murka padaku aku tak peduli kalau kita kembali membayangkan doa ini dalam sorotan pandang bahwa ini adalah doa yang dilakukan Imam Husin salam mula'aleh pada haji terakhirnya dan dalam keadaan Imam Husin salam mula'aleh tahu percis apa yang akan terjadi di hari asyurah seolah-olah Imam Husin salam mula'aleh sedang bermohon pada Allah dalam keadaan akhir sehadap beliau yang demikian dasar dan pedih apa yang diminta Imam Husin salam mula'aleh bukan menghindari kesyahidan karena kesyahidan itu adalah irota Allah melalui banyak sekali kebaikan untuk umat ini untuk semesta alam untuk kemanusiaan yang tak terkata tapi Imam Husin salam mula'aleh bermohon pada Allah Allah tumi tani ala kodobik janganlah engkau wafatkan aku atas murkamu jangan ada setitik pun campuran dalam syahadahku maupun syahadah alul baikku para sahabatku jangan ada sedikitpun campuran kemurkaanmu setitikpun walatung zilabi sahotik jangan kau turunkan kepadaku murkamu assalamualal husin wa ala alihi ibnil husin wa ala awlatil husin wa ala ashabil husin syahadah imam husin salam mula'aleh adalah sebuah kemenangan agung yang tak terkira sebuah syahadah yang demikian tahsat ujian lahir maupun batin yang dialami oleh imam husin salam mula'aleh dan para sahabatnya dan keluarganya salam mula'aleh dan karavan suci alul baik nabi salam mula'aleh dan mereka bersatu dalam sebuah benang merah istidmamur ridho menyempurnakan ridho pada Allah dan tanda dari istidmamur ridho kesempurnaan ridho pada Allah itu adalah taswir mengecilkan seluruh seluruh pengorbanan yang sudah dilakukan dalam mencapai syahadah itu seolah-olah tidak cukup dan tidak tidak akan cukup membalas setitik pun dari nikmat-nikmat Allah jadi imam husin salam mula'aleh dan para sahabatnya dan keluarganya salam mula'aleh ini memberikan sebuah contoh istidmamur ridho menyempurnakan keridoan mereka mereka semua ingin mencapai keridoan Allah yang tidak tercampuri setitik pun dengan kemurkaan Allah ada seorang yang mengutip sebuah riwayat bahwa pagi hari itu imam husin di karbalah berbidato di depan para sahabatnya menyuruh orang-orang yang masih punya hutang yang harus ditunaikan itu tidak ikut bergabung dalam syahadah dalam peperangan hari itu subhanallah walhamdulillah wala ilaih wala 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 tidak ingin terkotori setitik pun dan betul-betul bermohon pada Allah jangan kau murkai aku diulangi lagi ala tumitani ala gotopi kita bisa membayangkan bagaimana imam husin salamu'aleh ketika berdoa ini kalau kita bayangkan beliau tahu persis keadaan dimana beliau akan syahid karena beliau tahu bahwa beliau itu akan syahid kepalanya akan dipenggan dan seterusnya kalau kita bayangkan bahwa beliau ini tahu persis semua keadaan yang akan beliau alami dan beliau berdoa pada Allah jangan kau wafatkan aku atas kemurkaanmu bisa kita bayangkan benar-benar nalar kita patah bahwa apalagi ya apa abdillah yang hendak kau contohkan pada kami 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 tak sanggup lihat keagungan cintamu pada Allah kemurnian dan ketulusan ini walatung zila bisa kotik dan jangan kau turunkan murka'mu pada aku lakal lakal udba lakal udba hatta tardo kubla zalik disini ini saya akan baca terjemahan bahasa bahasa Indonesia yang luar biasa ini bagian lakal udba lakal udba hatta tardo ini menurut saya sangat sulit diterjemahkan ya saya melakukan riset cukup lama untuk memilih ini sebaiknya diterjemahkan seperti apa sementara saya akan bacakan dulu bagaimana dokter jawat somali menerjemahkannya tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu uraiannya dokter jawat somali ketika kalian itu jatuh cinta segala hal yang menjadi masalah bagimu adalah bagaimana kekasih kalian itu bahagia bagaimana kekasihmu itu bahagia coba kita pikirkan seorang seorang tua yang mencintai bayi kecilnya dengan sangat luar biasa bahwa yang mereka pedulikan adalah bagaimana agar anak mereka itu bahagia kemudahan bagi para pemirsa yang belum memiliki anak di karunia Allah segera akan bisa merasakan salah satu keindahan teragung dari karunia Allah bagaimana orang tua orang tua mau mengorbankan segalanya untuk anaknya mereka berkorban sedemikian banyak untuk kebahagiaan bayi dan kadang mereka malam sedikit sekali tidur suami istri bergantian apalagi kalau anaknya sedang sakit anaknya tidak sakit sehari-hari kalau kita melihat mereka yang masih punya bayi kecil-kecil luar biasa sekali perjuangan ibu untuk bayinya kadang-kadang dibantu juga suaminya coba kita pikirkan juga seorang suami yang bekerja mati-matian melakukan apapun untuk kebutuhan keluarganya saya pernah kenal seorang supir online tuh dia datang ke bandung itu sekitar hari sabtu gitu satu minggu penuh tinggal di bandung itu dia di mobilnya dari garut ya dia tidur di mobilnya tiap hari itu hanya tidur di mobilnya di pom bensin ikut mandi apapun pulang seminggu sekali ke garut dan dia kelihatan happy sekali ketika melayani kami bangga happy padahal saya membayangkan kehidupannya itu demikian berat ya kalau kita kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh mereka kalau didatangi cucu-cucunya sesepuh apapun mereka mungkin sakit lemah tapi mereka siapkan segalanya untuk cucu-cucunya untuk anaknya dengan penuh kebahagiaan ini menurut dokter jahat somali adalah kekuatan cinta dan keindahan keagungan kemanusiaan sebenarnya ini ada di sini the power of love and beauty nah menurut dokter jahat somali imam ini sedemikian tenggelam dalam cinta pada Tuhan cinta pada Allah sehingga apa yang imam inginkan itu adalah keridoan kekasih hatinya keridoan Allah ketika kita ini jatuh cinta dalam cinta kita berpikir terus bagaimana kita bisa membuat kekasih kita bahagia kekasih kita kita bertanya terus pada mereka kalau mereka itu butuh sesuatu kadang-kadang kita sudah memberi membelikan kekasih hati kita misalnya istri kita atau anak kita atau cucu kita pada saat ulang tahun pada saat-saat tertentu hadiah gitu ya dan tetap minta maaf saya saya minta maaf kalau hadiah ini tidak cocok tidak cukup bagus saya takut kalian tidak suka dengan hadiah ini tentu ini bukan menunjukkan suatu kecemasan atau hal-hal yang negatif tapi ini adalah tanda-tanda cinta coba kita bayangkan kata dokter tersebut ucapan doa Imam Husin dalam doa Arafah ini satu baris ini ya lakal utubah lakal utubah hatta tardo yang sebelumnya ibab Husin pohon pada Allah agar tidak diwafatkan dalam keadaan Allah murka kepadanya walaupun kalau kita melihat frasa-frasa ini dalam keadaan Abba Abdillah Salamullah Allah tahu percis apa yang akan terjadi pada beliau pada saat Al-Syuruh bukannya merasa aman karena sudah dijamin syahid dengan kesyahidan yang paling tinggi dan beliau adalah satu dari Al-Khomsah yang gerejatnya paling tinggi dari semesta alam ini Al-Khomsah adalah lima makhluk yang paling utama dan beliau adalah yang kelima dari Al-Khomsah Rasulullah SAW Imam Ali SAW Imam Hasan dan Imam Hussain dengan nasab yang paling baik dan sudah dijamin dengan ayat bersih 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 bersihnya suci sesuci-sucinya namun beliau tetap berdoa berdoa selama kau tak murka la ubali aku tak peduli jangan kau matikan aku dalam keadaan kau murka padaku wahai kekasih kemudian dilanjutkan lakal utbah lakal utbah lakal utbah hata tardo ini diartikan oleh dokter jawat somali aku akan mencari keridoanmu I will seek to please you aku akan mencari jalan untuk membuat kau ridho padaku tell you are pleased with me hingga hata tardo hingga kau betul-betul ridho padaku lakal utbah diulang lagi lakal utbah kalau saya mengartikannya kau boleh lakukan apapun padaku kau boleh mencelaku asal kau ridho kalau ada yang masih kurang dari persembahan persembahan Huseinmu ini atau boleh juga diartikan Ya Allah aku akan memintamu terus aku akan mengetuk pintumu terus aku akan terus duduk di tanggamu hingga kau ridho mohon maaf sekali para hadirin jamaah pemirsa Majulajah BTV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah para habaib para kiai para asatih mohon kami dibantu menurut kami ini termasuk rasa yang sangat indah dan rasanya seluruh penerjemahan yang ada ini belum bisa mengungkapkan lakala udhubah lakala udhubah lakala udhubah hatta tardo saya ingin sedikit membacakan beberapa keadaan-keadaan kalau kita membaca doa ini menurut dokter jahat somali ingatlah atau hadirkan bahwa Imam Husin salamuluala ini sudah tahu percis apa yang akan beliau alami di hari Asyuro tentara kufah menjadikan Imam Husin salamuluala sebagai sasaran persenjataan mereka beliau menyerang mereka dan mereka balik menyerbu beliau meminta sekelas air minum tetapi mereka menolak dan melukainya bekas luka yang diderita Imam salamuluala berjumlah 72 dan telah dikatakan banyak sekali panah yang menembus tubuhnya yang dirahmati lempeng berisanya yang dipenuhi dengan panah bagaikan tubuh landak panah-panah tersebut dilesatkan dari bagian depan serta belakang sumber sumber manakib ibn syar asyub di tempat halaman 111 keadaan ini berlangsung agak lama musuh-musuh segan langsung membunuhnya setiap orang berusaha melemparkan tugas ini kepada orang lain pada saat seperti itu simir berteriak terkutuklah kalian semoga ibu kalian meratapi kalian apa yang kalian tunggu bunuh dia Mereka segera menyerang Imam Husin salam dari segala penjuru sumber kamil ibn asir sirit 4 halaman 78 beberapa orang mencatat selama 3 jam dari hari tersebut Imam salam jatuh terkapar di tanah memandang ke langit dan berdoa sobron ala kodo sabar atas kodokmu sobron ala kodo sabar atas kodokmu lama buddha siwak tak 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 ada yang disembah selainmu ya kiasal mustangisi wahai penolong orang yang apa-apa kodokmu kamil ibn asir jiletiga alaman 78 sobron ala kodo ik sobron ala kodo ik berapa pemirsa ini sangat mirip pengulangan lakal udhba ini dua kali juga lakal udhba hatta tardo awuh masyarakat zalamu ibn aslal haslamu alaikah ya wala ala Allah ala ala wa la ala 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 minnil ziaratikum Assalamualaikum Alal Hussein Wa ala Ali Ibnil Hussein Wa ala Auladil Hussein Wa ala Ashabil Hussein Para pemirsa Majulajab TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah saya mohon izin akan membacakan beberapa hadis yang saya kutip dari Misanul Hikmah karya Allahyarham Aytullah Muhammad Ar-Raih Sahri Fatih hadis ke 2692 jilid 2 bab keritaan Allah diambil dari Biharul Anwar just 8 2 halaman 143 hadis ke 17 diriwayatkan bahwa Nabi Musa salamu'ala berkata Wahai Tuhanku tunjukkanlah kepada aku suatu amal jika aku mengerjakannya misalnya aku akan mendapat keridoanmu maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Wahai Putra Imron sesungguhnya keridoanku itu dalam hal yang kamu benci dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup mengerjakannya Musa alaih salam kontan menyungkurkan dirinya seraya bersucut dan menangis kemudian Musa alaih salam berkata Wahai Tuhanku engkau telah menghususkanku dengan berbicara kepadamu secara langsung dan engkau belum pernah berbicara kepada seorang pun sebelumku secara langsung dan engkau belum menunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang dengannya aku dapat meraih keridoanmu Fa'auhallahu ilaih maka Allah mewahyukan kepadanya inna ridho sesungguhnya kerelaanku bergantung pada kerelaanmu pada ketetapanku pada ridho atas kodokku akhir hadis Allah ma'shali Allah Muhammad wa'ali Muhammad inilah yang dijawab oleh seolah Allah inilah yang dijawab oleh doa Imam Hussein salam mula alaih tadi lakal udhba lakal udhba hatta tardo abam sholih Allah Muhammad wa'ali Muhammad atau wirid terakhir mampus di saat-saat-saat akhir jelang syahadah Imam Hussein salam ala'aleh sobron ala kodo'ik sobron ala kodo'ik lama buddha siwakya ghiat al-mustafidin berikutnya pada hadis berikutnya ke 2630 Imam Ali yun alaih salam berkata salasun salasun tiga hal yublih kena bil'abdi rituan Allah yang menjadikan seorang hamba mencapai rituan Allah kerituan Allah ada tiga hal pertama kasratul istighfar banyak istighfar yang kedua wahof zul janib lemah lembut yang ketiga wahkas ratus sodakoh dan banyak bersedekah jadi gerituan Allah ini tidak datang tiba-tiba syahadah Imam Hussein salam ala'aleh salam ala'aleh dan para sahabat dan keluarganya dan para sahabat salam mula'alehim itu tidak datang tiba-tiba ya ada tiga karakter yang menjadikan seseorang itu mencapai kerituan Allah pertama kasratul istighfar banyak beristighfar saya akan bacakan sedikit contoh kasratul istighfar dari doa Arofah Imam Hussein salam ala'aleh salam ala'aleh Muhammad ala'aleh Suma'ana ya ilahil mu'tarifu bisunubi faffir hali analladhi asa'atu analladhi akhto'atu analladhi hamamtu analladhi jahiltu analladhi gofaltu analladhi sahautu analladhi atabattu analladhi taamattu analladhi waattu Wa anna alladhi akhlaftuh Wa anna alladhi takastuh Anna alladhi akhrortuh Anna alladhi ataraftuh Benikmatik alaya wa indih Wa abu'ubizunubifafir hali Ya manlatatududunubu ibadih Wa huwal ghaniyu ampu'atihim Wal muwafiki iman amila solihan minhum Bima'unati wa rahmatih Kemudian aku ini ya Tuhanku Yang mengakui dosa-dosaku Maka ampunilah aku Akulah yang berbuat kejelekan Akulah yang berbuat kesalahan Akulah yang berbuat kejelekan Akulah yang bersalah Akulah yang menginginkan Akulah yang bodoh Akulah yang lalai Akulah yang lupa Akulah yang bersandar Akulah yang sengaja Akulah yang berjanji Dan akulah yang mengingkari Akulah yang merusak Akulah yang menetapkan Akulah yang mengakui Akan karuniamu atasku Namun aku menghadapmu Dengan dosa-dosaku Maka ampunilah aku Wahai izzat yang tidak dirugikan Oleh dosa-dosa Para hambanya Dialah yang maha kaya Terhadap ketaatan mereka Dan memberikan taufik Pada orang yang beramal soleh Dari mereka Dengan pertolongan Dan rahmatmu Membanyakkan istighfar Yang sejati adalah Tahu bahwa Sebanyak apapun Kita beristighfar Itu akan selalu kurang Dan kita tidak akan Pernah mampu beristighfar Pada Allah Melainkan dengan meratap Dan bermohon rahmat Allah Ini adalah Contoh kecil Kasratul istighfar Tentu ada Beberapa wirid-wirit Yang sangat dianjurkan Misalnya Istighfar 70 kali Setelah sholat asar Ya Dan lain-lain Kita juga Dianjurkan Peristighfar Setiap Hapis sholat wajib Di takibnya Kemudian yang kedua Wahof Duljanib Lemah lembut Dan lemah lembut Kelemah lembutan Imam Hussein Salamullah Ini sedemikian Dasar Sedemikian Sehingga Misalnya Al-Hur Setelah Beberapa hari Dia Belialah Yang memaksa Imam Hussein Membelokkan Ke Karbala Yang kesalahannya Sebetulnya Demikian dasar Tapi ketika Al-Hur Minta maaf Imam Hussein Langsung Menerimanya Tanpa ada syarat Apapun Akan disuruh Mendongakkan Kepala Al-Hur Enggak perlu Malu Dalam hal Kelemah lembutan Misalnya Saya ingin Mengutip Sebuah Riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Maliyah Sajar Salamullah Dari Eh Kokul Hak Jilid 11 Halaman 431 Yang Dikutip oleh Misanul Hikmah Jilid 1 Halaman 436 Al-Imam Zainul Abidin Berkata Same'itul Hussein Ya'kul Aku Mendengar Imam Hussein Aku Mendengar Al-Hussein Berkata Lausiamatani Rojulun Fiha Thihil Uzun Seandainya Ada orang Yang mencacikku Di telinga Ini Sambil Menunjukkan Ya Pada telinganya Yang sebelah kanan Waqtazaroli Fil Uhroh Dan Dia Meminta Maaf Kepadaku Di telinga Yang lain Berarti Di sebelah Kiri Lakobil Tuzalika Minhu Niscaya Aku Akan Menerima Hal itu Dari Wa Zalika Anna Amiral Muminin Dan Itu Sesungguh Itu adalah Karena Sesungguhnya Amiral Muminin Ali Alib bin Abi Talib Hadassani Meriwayatkan Padaku Anahu Sami'ah Sesungguhnya Beliau Mendengar Jadi Kakekku Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alaikum Yakul Bersabda La Yaridul Khawda Malam Yakbalil Uzzro Min Muhyikkin Al-Muptilin Tidak Akan Berjumpa Denganku Al-Haut Orang Yang Tidak Menerima Permintaan Maaf Dari Orang Jujur Ataupun Orang Pendusta Akhir Sering Bersetekah Pada kitab Yang Sama Dari Misanul Hikmah Ini Diambil Dari Ibn Syahr Asyub Al-Manakib Al-Man 4 Hadis 66 Di Misanul Hikmah Dari 438 Diriwayatkan Dari Syu'eb Bin Abdurrahman Husai Ditemukan Bekas Hitam Di Punggung Hussein Bin Ali Pada Hari At-Toft Ini Maksudnya Hari Tragedi Karbala Fasa Alu Zainal Abidin Mereka Bertanya Maka Mereka Bertanya Kepada Zainal Abidin Andalika Tentang Hal Itu Fakola Kemudian Imam Zainal Abidin Salam Mula Alayh Menjawab Azami Makanah Yang Kulul Jarob Ala Zohrihi Ilaman Zilal Aromili Wal Yatama Wal Masakin Bekas Hitam Itu Disebabkan Bekas Hitam Itu Disebabkan Oleh Kebiasaan Yang Dilakukan Beliau Yaitu Mengangkat Karung Di Bunggungnya Ke rumah-rumah Para janda Anak-anak Yatim Dan Orang-orang Miskin Bahkan Kedermawanan Imam Husin Salam Mula Alayh Sodaq Imam Husin Salam Mula Alayh Itu Bahkan Ketika Al-Khur Dan Sekitar Seribu Pasukannya Datang Padahal Itu Pasukan Musuh Di Zuhusem Pada 27 Zulhijjah Tahun 60 Hijriah Itu Beliau Memerintahkan Seluruh Pasukannya Maupun Beliau Sendiri Turun Memberi Minum Pasukan Musuh Bahkan Kuda-kudanya Masukannya 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 Nil Muhtar Wa Alil Atlar Jamaah Para pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barokatul Muhammadiyah Kita Kita Sampai Pada Penghujung Majelis Taksyah Kita Hari Ini Yaitu Mempelajari Selarik Dari Sepotong Dari Doa Arofah Imam Husin Salam Dari Sudut Bandang Asyura Imam Husin Salam 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 Telah Memberikan Contoh Imam Husin Salam 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 Para keluarganya Salam 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 Telah Memberikan Contoh Istidh Mamur Ridho Menyempurnakan Keriduhan Pada Kodok Dan mereka Menyempurnakannya Dengan Sesempurna Sempurnanya Beberapa Jiri-jiri Menyempurnakan Dengan Sesempurna Sempurnanya Itu Adalah Yang pertama Selama Allah Tidak Murka Pada 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 Kita La Ubali Aku Tak Perduli Maka Kita Tidak Perduli Ini Yang Dicontohkan Imam Husin Salam Salam Yang Kedua Sampai Detik Terakhir Ini adalah Terakhir Kita Kita harus Meniru Saat Bina Abdullah Al-Hanaki Ketika Bertanya Pada Nam Husin Hal Wafaitu Ahdi Ya Benar Rasulullah Apakah Aku Sudah Menunaikan Janji Husin Sampai 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 Kemudian Yang Ketiga Imam Ali Salam Allah Memberikan Sebuah Memberikan Sebuah Ketunjuk Tiga Hal Salasun Yublifna Bilabdi Ritwana Allah Tiga Hal Yang Menjadikan Seorang Hamba Mencapai Ritwa Allah Jadi Kalau Kita Hendak Menjadi Karbalai Barangkali Kita Bisa Mencoba Memohon Taufik Allah Untuk Mengamalkan Ketika Hal ini Kasratul Istifar Memperbanyak Istifar Sampai Yang Dicontohkan Imam Hujan Salam Mula Alayri Doa Rofah Tadi Kita Tidak Akan Pernah Cukup Beristifar Kita Tidak Akan Pernah Layak Mendapat Ampunan Allah Kecuali Mengerahmat Allah Saja Ya Allah Berilah kami Topik Untuk Selalu Beristifar Sampai Akhir Hayat Kami Hingga Koridor Dan Kau Ampuni Kami Yang Kedua Wahof Dul Janib Lemah Lembut Yang Ketiga Wahof Rodus Sodakoh Banyak 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 Bersedekah Meniru Ababdillah Salam Meniru Keluarga Suci Nabi Salam Hingga Menjapain Fakha Kul Yakin Nuri Wajri Kaladi Ashrokot Lahul Ardu Wasamawatu Bakusifat Bih Sulumatu Wasolukha Bih Amrul Awalin Walakhiri Allah Tumitani Ala Godobik Walatung Zilabi Sakhotok Lakal Utba Lakal Utba Khatta Tardo Qobla Zari La Ilaha Illa Anta Robbal Balat Al-Kharom Wal Mas'ar Al-Kharom Wal Bayt Al-Atiq Al-Ati Akhlal Tahul Barokah Wajal Tahul Linnasi Amna Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Acil Farajah Adalah kita tutup Majlis Duka Husseini Ini Dengan Membacakan Doa Mengirimkan Semua Pahalanya Pada Yang Telah Kita Sebutkan Di Awal Tadi Semuanya Mudah Mudah Pula Melalunya Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Ya Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Irhamna Yang Berhutang Ditunaikan Allah Hutang Ya Allah Ya Rosak Ya Rosak Ya Rosak Irhamna Yang Yang Berdosa Diampuni Allah Ya Allah Ya Khofar Ya Khofar Ya Khofar Pada Seluruh Ahli Kubur Minal Muminin Wal Muminat Muslimin Wal Muslimah Terutama Orang tua Kita Yang Sudah Meninggalkan Kita Sudara-sudara Kita Kang Muhammad Beni Wardana Pak Beni Kurniawan Dan Semua Yang Sudah Meninggalkan Kita Bapak Ibu Ayah 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 Anda Dari Ketua Jabi Pak Samsudin Ayah Anda Mertuanya Juga Ayah Anda Dan Ibu Anda Dari Sahabat Kita Dan Guru Kita Semua Maulana Muhammad Neliaser Dan Semua Yang Telah Meninggalkan Kita Yang Bisa Disebutkan Para Pemirsa Walaupun Yang Enggak Kita Sebutkan Allah Sampaikan Semua Kebahagiaan Husseini Kebahagiaan Tangisan Husseini Kecintaan Pada Imam Husseini Keberkahannya Melimpah Pada Mereka Semua Syafaat Imam Hussein Salaam Hingga Kita Bersuah Di Sanaget Bismillahirrahmanirrahim Salaam 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 Muhammadin Wa Ali Muhammad Fil Awalin Salaam Muhammadin Wa Ali Muhammad Fil Akhirin Salaam Muhammadin Wa Ali Muhammad Fil Mala Ilala Salaam Muhammadin Wa Ali Muhammad Fil Mursalin Allahumma Atwi Muhammadan Al-Wasil Tawasyaraf Wad Darojat Al-Kabir Allahumma Ini Amantubi Muhammadin Walam Aroh Fala Tahrim Niyomal Kiamati Rukyata Bersuk Nisuh Al-Aroh Farif Nifil Jinani Wajha Allahumma Balik Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasiratan Wassalam Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Allahumma Adkhil Al-Ahlil Kukuri Surur Allahumma Nikula Fakir Allahumma Shuih Kula Jai Allahumma Suh Kula Uryan Allahumma Kula Madin Allahumma Farid Sang Kuli Makrub Allahumma Ruta Kula Ghorib Allahumma Fukha Kula Asyir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shuih Kula Marit Allahumma Sudha Fakrana Bikinak Allahumma Ghayir Surah Al-Nabi Khusni Halik Allahumma Bi'arnatayna Wahnina Min Al-Fakir Nakala Kulli Shain Qadir Wa Maha Taufiki Illah Billah Laitawakal Tuh Ilahi Unid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh